Desa Maderita Kusumadewi merupakan satu-satunya atlet panjat tebing putri asal Kabupaten Buleleng yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan pelatihan nasional persiapan Olimpiade Tokyo 2021. Atlet berusia 19 tahun ini telah mendapat surat pemanggilan pelatnas pada bulan Mei yang lalu dan rencananya pemusatan latihan akan dimulai pada awal Juli 2020 mendatang. Ia akan bergabung dengan 11 atlet putra dan putri panjat tebing lain yang juga mengikuti pelatnas Olimpiade 2021. 12 atlet yang mendapat pemanggilan pelatnas terdiri dari 6 atlet putra dan 6 atlet putri. Perasaannya masih agak ragu, ada campur ragu, senang. Soalnya kan belum pernah ikut, ya pon belum pernah, si game, asian game. Tapi syukurnya untuk tim-tim pelatnas yang sekarang kebanyakan sudah kenal karena pernah bertemu di kejuaraan Kejernas. Dari yang dipanggil itu, ada yang memang sudah atlet nasional atau belum sih? Itu kebanyakan memang sudah atlet internasional, juara dunia kebanyakan. Kebanyakan? Ya. Dengan kondisi itu yakin gak bisa bersaing untuk bisa masuk di tim Olimpiadanya Indonesia. Gak, astung karo. Astung karo bisa. Koni, Kabupaten Buleleng, merasa sangat bangga dengan prestasi yang diraih dan dapat memotivasi atlet Buleleng lainnya. Koni Buleleng akan memberikan dana untuk menunjang kebutuhan selama mengikuti pelatnas. Nah, kalau kita lihat dalam perjalanannya, karena dia sekarang umurnya baru 19 tahun, dia belum pernah mengikuti pon, belum pernah mengikuti SEA Games, belum pernah mengikuti Asian Games. Nah, ujung-ujung sekarang dia langsung mendapat panggilan mengikuti pelatnas untuk dalam rangka persiapan Olimpiade Tokyo 2021. Artinya satu loncatan yang luar biasa. Ini satu surprise bagi kita. Sementara yang untuk internasional, ini kan internasional nih, baru satu untuk pelatnas. Tapi kalau nanti untuk yang mengikuti pon, kita sudah ada 23 atlet kita dari berbagai capang olahraga dengan 4 pelatih. Koni, Kabupaten Buleleng, mencatat baru satu orang atlet asal Buleleng yang dipanggil mengikuti pelatnas untuk event olahraga bertaraf internasional. Sedangkan 23 atlet asal Buleleng lainnya, mendapat panggilan untuk memperkuat Bali dalam pekan olahraga nasional yang akan dilakukan tahun 2021 mendatang. Kardiana Rayana, Kompas Dewata 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 Kompas Dewata